Selamat pagi, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi. GKIs Latiga, hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021, bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh menikmati hari anugerah Tuhan di penghujung tahun 2021 ini. Kami tetap rindu mendengarkan Sapaan dan firmanmu ya Tuhan. Berbicarlah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan dan Renungan Pagi ini adalah Sapaan dan Renungan Pagi yang terakhir untuk tahun 2021 ini. Apapun yang kita alami sepanjang tahun ini, marilah kita tetap bersyukur untuk menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur masih diperkenan Tuhan menikmati kehidupan. Kita bersyukur untuk kesehatan yang kita miliki, untuk kecukupan hidup dan berkat setiap hari yang masih boleh kita nikmati. Selama dua tahun, kita semua harus hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Banyak hal tidak dapat kita lakukan karena pembatasan-pembatasan. Dan kita semua mengalami banyak kesulitan dalam pekerjaan dan penghasilan kita menurun. Tetapi sekali lagi, betapapun sulitnya kehidupan kita, kita tetap perlu bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang ajaib dalam hidup kita. Akhir tahun ini juga kita dapat jadikan bahan renungan atau refleksi bagi kita. Kita dapat merenungkan tentang kehidupan diri kita pribadi, juga tentang kehidupan iman kita kepada Tuhan. Apa yang kita alami sepanjang tahun ini? Apakah kita mengalami kemajuan atau justru kemunduran? Bagaimana dengan kondisi kesehatan kita? Apakah kita telah berusaha menjaganya dengan baik? Bagaimana pula kita menggunakan waktu yang mungkin lebih banyak kita miliki selama masa pandemi ini? Apakah waktu itu kita isi dengan hal-hal yang berguna? Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan kehidupan iman kita? Selama kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, dan harus beribadah melalui streaming, apakah kita masih memiliki semangat beribadah dan kerinduan seperti sebelum masa pandemi? Sesungguhnya pandemi ini mengajar dan menyatakan kita tentang banyak hal. Dan semoga kita senantiasa sadar akan kecepatan kita, dan karena itu hidup dengan terus bergantung kepada Tuhan, dan tidak merasa diri mampu dan kuat. Nyatanya, dengan adanya pandemi ini, banyak orang yang tidak terolong, walaupun mereka kaya, punya jabatan, dan orang-orang pandai. Tidak satupun manusia yang tidak terancam oleh COVID-19 ini, dan tarnanya kita membutuhkan seorang yang dapat benar-benar melindungi kita, dan yang dapat memberikan keselamatan kepada kita. Firman Tuhan pagi ini mengungkapkan pengakuan Musa, bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi tempat perlindungan dan pertuduhannya, bahkan bukan hanya bagi dia, namun bagi semua orang dari generasi ke generasi turun-temurun. Dalam Masmur 90 ayat 1, ia berkata, Tuhan, Engkau lah tempat pertuduhan kami turun-temurun. Musa mengatakan ini karena ia merasakan perlindungan Tuhan atas dirinya. Terbayanglah masa lalunya di masa muda, ketika ia merasa dapat berbuat sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Tapi apa yang didapatkannya? Ia harus melarikan diri dari Mesir, dan baru setelah ia dijumpai Tuhan dalam semak yang menyala, ia baru dapat melakukan apa yang semula memang diinginkannya, yakni menolong bangsanya dari tangan orang Mesir. Tetapi sekarang ia bertindak bukan atas kemampuan dan kemampuan dirinya sendiri saja, namun karena ia diutus oleh Tuhan, dan Tuhan menyertai dia dalam tugasnya, dan itulah yang membuatnya berhasil. Tuhan dapat diandalkan dan menjadi tempat pernaung sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Dalam Masmur 90 ayat kedua, Musa berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan ia kekal ada sampai selama-lamanya. Ia tidak berubah, dan kuasanya nyata sepanjang waktu. Betapa sungguh aman orang yang berlindung dan berkantung padanya. Apakah kita juga menghayati Allah sebagai tempat pertuduhan dan pertolongan kita? Bukankah kita membutuhkan Tuhan sepanjang kehidupan kita? Tak dapat disangka bahwa hidup ini berat. Ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi. Kadangkala kita merasa hidup ini terasa amat berat, dan kita seperti tidak lagi dapat bertahan. Kita menyadari betapa kesulitan dan tantangan yang kita hadapi jauh lebih besar dari kemampuan kita untuk menghadapinya. Pada kesempatan lain, mungkin ada di antara kita yang merasa hidup ini terasa kosong, hampa, dan begitu-begitu saja. Kita merasa jenuh, bosan, tidak bergairah, dan kehilangan semangat. Dalam saat-saat seperti itu, banyak orang yang ingin menghilangkan kejenuh hatinya dengan pergi berrekreasi, dengan maksud mencari hiburan dan kegembiraan. Mungkin untuk sementara hal itu menolong. Namun tidak pernah sampai bisa memberi kelagaan yang sepenuh-penuhnya. Ingatlah, hanya dengan datang kepada Allah, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan, sebab ialah tempat perteduhan yang sejati. Sebentar lagi, tahun 2021 akan kita tinggalkan. Biarlah kita belajar dan mengingat bagaimana kita telah menjalani kehidupan di tahun ini sampai saat ini. Bukankah tahun ini adalah tahun yang tidak mudah karena pandemi? Beberapa diantara kita barangkali kehidupan pekerjaan atau paling tidak pendapatan menurun? Tugas yang harus kita kerjakan terasa lebih berat karena serba terbatas dan kita harus melakukan semua aktivitas kita dengan cara yang baru yang butuh usaha yang lebih keras untuk belajar dan membiasakan diri. Apapun itu, ketika kita boleh dan masih diberi kehidupan oleh Tuhan sampai akhir tahun ini, bukankah itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan serta kekuatan yang diberikannya kepada kita? Oleh karena itu, di akhir tahun ini, marilah kita ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setiaan yang telah memelihara kita. Kita juga boleh bersyukur ketika di tengah kesulitan hidup yang kita alami bersama dengan saudara-saudara seiman kita di gereja, kita masih dapat berbagi kepada mereka yang hidupnya lebih sulit dari kita melalui gerakan GKI Salatiga Peduli. Semoga itu menjadi berkat bagi orang banyak dan nama Tuhan dimuliakan. Dan marilah dengan yakin kita masuk ke tahun yang baru dengan tetap ingat bahwa kita tidak harus berjalan sendiri sebab kita memiliki Allah yang menjadi tempat pertaduan kita turun-temurun. Ia adalah Allah yang ada sejak dahulu kala dan ia tetap ada sampai selama-lamanya. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru tetapi marilah kita percayakan hidup kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkatmu sepanjang tahun yang hampir berlalu ini dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya dengan percaya kepada Tuhan dalam kehidupan di tahun yang baru nanti kami yakin dan percaya Tuhan berserta dengan kami. di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktifitas. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.